Sebuah jebakan catur dalam pembukaan skandinavian defense Ini berlaku bagi pemula, jadi para master mungkin videonya bisa di skip saja ya Oke disini kita sebagai putih membuka dengan peon E4 dan peon D5 skandinavian defense Setelah pertukaran peon, menteri makan peon Kuda menyerang menteri dan disini menteri ke A5 Ini juga langkah textbook masih kawan-kawan Selanjutnya peon D4 dan kemungkinan kuda berkembang ke F6 Dan kita jawab gajah ke C4 Selanjutnya peon C6 membuka jalan menteri dan menghambat pergerakan kuda Selanjutnya kita menggerakkan menteri ke E2 Memberi tekanan terhadap praja dan disini kemungkinan hitam pasti memainkan gajah terang ke F5 Kenapa? Karena gajah terang putih sudah keluar Jadi kemungkinan besar hitam pasti juga mengeluarkan gajah terang Selanjutnya gajah ke D2 ancaman terselubung terhadap menteri hitam Dan seharusnya menteri hitam langsung menghindar Akan tetapi hitam disini menggembangkan kuda ke D8 Sebuah langkah blunder sebenarnya kawan-kawan Kenapa? Coba tebak langkah terbaik pada posisi ini Disini kuda ke B5 Membuka serangan gajah terhadap menteri Disini menteri ada beberapa opsi Yang pertama kemungkinan ke B6 Dan kita gerakan kuda melakukan skak Pion tidak dapat makan kuda Karena sedang terpaku oleh menteri Jadi setelah raja menghindar ke D8 Kuda makan pion, skak, dan mengforki benteng Pasti kalian menang pada posisi ini Kemudian opsi kedua Yaitu menteri ke D8 Ini adalah langkah blunder fatal Karena adanya balasan kuda ke D6 Skak mat, smooth red mat yang sangat cantik Kemudian langkah terakhir Menteri ke A4 Pion menyerang menteri Dan setelah menteri ke A6 Kuda melakukan skak Dan melakukan forking terhadap menteri dan benteng Terima kasih telah menonton!